Majelis Pembimbing Cabang Bukit Bestari menggelar kegiatan Bukit Bestari Skot Competition 2019 di halaman Madrasa Alia Tanjung Pinang pada minggu 17 Februari 2019 kemarin. Ketua Kuartir Cabang Kota Tanjung Pinang Rahma bertindak selaku pembina upacara sekaligus membuka secara resmi kegiatan. Pramuka Siaga dari berbagai sekolah dasar, Pramuka Pengalang dari berbagai sekolah menengah pertama, dan Pramuka Penegak dari berbagai sekolah menengah atas di kota Tanjung Pinang hadir untuk mengikuti Bukit Bestari Skot Competition No Game But Challenge 2019. Dalam sambutannya, Rahma mengatakan generasi muda harus memiliki kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif, serta mampu bekerja keras. Para pengurus Majelis Pembimbing, Kuartir Ranting, Pelatih, dan Pembina Gerakan Pramuka diajak untuk lebih merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah. Untuk percepatan kemajuan dan perkembangan gerakan Pramuka di kota Tanjung Pinang, khususnya di Bukit Bestari, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mendidik generasi muda yang berkarakter, khususnya kota Tanjung Pinang. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Huzay Fadadang AG, Pengurus Kuartcap Gerakan Pramuka Kota Tanjung Pinang, seluruh kamabigus, pembina gugus depan, dan peserta kegiatan. Pembina gugus depan, neither Dines Padarik Menemaru Kota Tanjung Pinang, pembina gugus depan, daun esp 2019 dan hari ini secara resmi suruh saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.